Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang berada di kota Depok, Jawa Barat Saya sekarang mau tanam bibit anggur Ini adalah jenis dari anggur Dickson Jadi ada permintaan dari penonton saya Untuk ditanamkan rumahnya itu bibit anggur Lalu saya tanyakan mau jenis bibit anggur apa nih Terus dia minta ditanamkan anggur jenis Dickson Kebetulan di saya pun ada bibit anggur Dickson Ini bibitnya, terus saya bawa Nanti kita lihat teman-teman Apakah pertumbuhannya bagus di tempat yang cukup sempit ini ya Cukup sempit Ini sekitar ada 1 meter lebih lah 1 meter 20 cm ya Lebih 1,2 meter lah ya Kalau untuk panjang lumayan ya Dari di belakang kamera itu sekitar ada 2 meter lagi sisanya Terdapatnya ini ada sekitar 6 meter ya Jadi mungkin totalnya sekitar 7-8 meter lah Nanti saya tanam di pojok sini nih Di pojok bulat sini Di tembok sini Nanti saya ditumbuhkan sampai sekitar 1 meter setengah Saya panjangan ke arah sana Sekitar panjang 6 meter 6 meter ya Di sana sekitar 6 meter Nanti sistemnya tralis Single cordon tralis Untuk cabang tersiernya Nanti kita lihat pertumbuh di depan Jadi teman-teman Diminta untuk subscribe channel Boranggur nih Agar perkembangan dari bibit ini Bisa teman-teman Saksikan terus ya Tidak terlupakan atau tidak tertinggal ya Informasi tentang bibit tikson Yang saya tanam di daerah Tadi namanya Kampung Dong Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kota Depok Oke Sekarang kita mulai eksekusi Dari saya udah bawa gunting Gunting ini untuk Saya merobek Polybag Ini polybag ukuran Saya lupanya Ukuran 30 kali ya Saya menggunakan roastock Roastocknya ini Redmaster Yang besarnya cukup Apa ya namanya Cukup bagus sekali ya Melebihi jempol kaki orang dewasa ini Nah saya grafting di sebelah sini Jadi saya tumbuhkan dulu Roastocknya Setelah tumbuh sekitar 40 cm Baru saya sambung dengan Anggur jenis atau kualitas Dixon Ini dia Kondisi roastock bagus Saya cek Sudah tidak ada kutub risai Kutub kebul Maupun pengakarannya juga Ketika itu saya lihat bagus Tidak ada cacing yang Merugikan Daunnya pun Subur Terlihat sehat Hijau pekat Karena kondisinya baru ada Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 daunnya Dan Ujung dari Bibit ini Sedikit penampung Menandakan Pertumbuhnya sedang bagus-bagus Oke kita keluarkan dulu Sebelumnya tadi sudah saya gali Di sudut tanam Untuk lubang Kita tanam Bibit anggur Kita keluarkan dulu Ini dia bibitnya teman-teman Oke teman-teman Ini dia lubang Yang saya siapkan Untuk Memindahkan bibit anggur Dari polybag ini Di sini Nanti saya akan Pertumbuhkan sekitar 1,5 meter Terus saya panjangan ke sana Nanti sistemnya adalah Single cordon Tralis ya Jadi Dengan kondisi yang Tempatnya sangat Apa ya Terbatas ini Sistem seperti itu Sangat cocok sekali Teman-teman Jadi teman-teman yang Lagi bingung untuk Memudidayakan tanaman anggur Di rumah Dengan space yang mungkin Mirip seperti ini Nah Boleh dicontoh nih Sistem yang saya gunakan Di sini Nah nanti untuk Polybagnya Tidak saya Buang semua Paling saya Gunting di sebelah sini Dan di sebelah sini Ini saya gunting Saya belah dua Tidak saya Apa Tidak saya ambil bawahnya Karena medianya ini Cukup gembur Hancur Takutnya mengganggu Kehidupan dari Atau Pertumbuhan dari Bibit Dixon ini Jadi saya langsung aja Tahu sini Oke udah cukup Di sini tempatnya Ternyata Sebelumnya tidak saya ukur-ukur nih Langsung saya taruh Tidak apa-apa ya Kita taruh Seperti ini Pecan-pecan genteng Untuk menahan dari Polybagnya Agar tidak goyang Menyebabkan Nanti kalau goyang Saya potong Polybagnya Biar Akan membuat Tananya pecah Berantakan Dan juga untuk Media tanamnya Sudah saya siapkan juga nanti Untuk tambahan Untuk menutup lubang ini Nanti saya ambil Lupa di bawah sini Ada di depan sana Sekarang kita eksekusi dulu Untuk polybagnya Kita gunting dulu Sambil gunting dulu Oke baik teman-teman Ini dia nih guntingnya Gunting standar aja ya Gunting dapur Kita potong dulu disini ya Agar pertumbuhan akarnya tuh Bisa cepat Menjalar kemana-mana ya Nah ini dia Untuk kondisi bibitnya Tadi saya sudah jelaskan Daunnya sehat Batang rostoknya juga sehat Dan juga Rostoknya saya bilang tadi Akarnya Ini terlihat Teman-teman Akarnya sudah mulai Banyak ya Sudah cocok sekali Untuk dipindahkan ini Harusnya Walaupun memang Di media atau Polybag seukuran ini Sebenarnya cukup juga sih Kalau untuk Membesarkan saja ya Tapi ada Alangkah baiknya Kita menanam anggur tuh Di pot ukuran besar Bahkan Lebih baiknya lagi ya Langsung ditanam Di tanah teman-teman Satu lagi Sudah sini Nah ini kita Buang nih Pinggir sini Hati-hati Terkena akarnya Jika memang Terkena akar Tidak masalah juga ya Nanti dia Akan tumbuh lagi Teman-teman Hati-hati Pelan-pelan Jangan sampai Media ini Nyancur Teman-teman Biasanya nanti Bisa bikin Tanaman Terjadi stres Atau bibit Terjadi stres Oke sudah Ini penampakannya Setelah ini Nanti Akan saya ambil dulu Media tanam Yang saya buat juga ya Di rumah Ya teman-teman Bisa lihat sendiri Akarnya ya Akarnya sudah Banyak Dan media Sangat Gembur nih Sedikit saja Sentuhan yang Agak keras lagi Dari sendun ini Dia akan hancur Ini media yang Saya tanam langsung Apa sorry Media yang saya buat langsung Bersama kawan saya nih Jadi teman-teman Kalau misalkan Di wilayah sekitar Depok Jika mau menganam Anggur di rumah Bingung Boleh hubungi saya Oke Saya ambil dulu Media nya Saya lupa bawa Ini dia teman-teman Media nya Saya bikin Saya menggunakan Kohe kambing Dan juga Ada Serbuk Dari Hasil Pemotongan kayu Bagi teman-teman Yang kurang rekomendasi Jangan ya Karena itu bisa Mengundang rayap Teman-teman Kalau mau di fermentasi dulu Kalau saya belum di fermentasi Gak apa-apa nih Karena daerah sini Terkenal juga Memang tidak Terlalu banyak rayap Jika memang Ada rayap juga Tidak Bukannya tidak bisa ya Saya biasanya menyerang Kayu-kayu yang Kering Ini saya lihat Rostoknya basah Bagus Dia serang rayap Ini dia Ini campuran dari Kohe kambing Terus Serbuk dari potongan Kayu Dan juga ada Humus bambunya teman-teman Humus bambu itu Tanah Dan campuran Akar bambu Daun bambu Yang kita ambil Di bawah pohon bambu Kita langsung tuang Teman-teman Untuk saat ini Lubangnya tidak Maksimal tertutup Dengan media Yang saya bawa Tidak masalah Nanti ada Sisa-sisah Dari tadi Galian Akan saya Tumpukan lagi Atau saya taruh lagi Di lubang yang semula ini Nanti ke depannya Akan saya tambahkan Terus medianya Kayak gitu aja sih Teman-teman Semoga video ini Bisa memberikan inspirasi Bagi teman-teman Hal-hal positifnya Bisa diambil Yang negatifnya Silahkan berkomentar Di kolom komentar Dan juga Semoga videonya Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih dari saya Semoga Channel ini Terus berkembang Dengan teman-teman Men-subscribe channel Bawurang Sudah selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!